Video Mangdayat kali ini akan membahas tentang sejarah dan asal namu Talang Semut. Kawasan Talang Semut sudah cukup dikenal oleh warga Plembang yang berado di seputaran Kambang Iwa. Wilayah ini merupakan bekas pemukiman Eropa. Cak Manu Ceritonyo, tonton video Mangdayat sampai habis. Kampung Halaman Kampung setia, siang dan malam, selalu terkenal, tunggullah sayang, aku kan pulang. Pada tahun 1936, di zaman Belando, dibuatlah Komplek Rumahan Belando. Sebelumnya, sudah dirintis perkantoran yang berado di daerah wali kota. Kemudian dibangun lagi pemukiman untuk uang Eropa ini. Mengembangkan daerah Talang Semut. Rumahan yang mereka buat, itu bagus-bagus dan sangat memikirkan sanitasinya, drenasinya, dan lainnya. Lalu dibuat juga kolam-kolam, masjid, gereja. Makanya di kawasan Talang Semut ini, fasilitasnya lengkap. Baik dari kebun, padul kambang iwaknya, gereja, kelenteng, masjid, dan sebagainya. Di sanalah, sanak saudara, kekasih hati, menunggu setia. Siang dan malam, selalu terkenal, tunggullah sayang, aku kan pulang. Namun, Talang Semut sudah tidak asing lagi di Koping Wong, Pelembang. Talang Semut merupakan kelurahan di Pelembang. Lokasinya di seputaran kambang iwak. Talang itu artinya kebun. Tempat bertanam pohon seperti durian, duku, rambutan, dan lain-lain. Karena dulu daerahnya adoy yang agak tinggi dan adoy yang rendah, maka yang tinggi itu akan dijadikan tanaman. Dan yang rendah akan dijadikan pemukiman. Namun, Talang Semut ini dikarenakan banyak talang dan juga banyak semut. Jadilah namunya Talang Semut. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dalam perlukan. Sekian dulu video Mang Dayat. Terima kasih untuk delur-delur yang sudah support Mang Dayat selama ini dan nge-share video Mang Dayat. Terima kasih untuk komentar membangunnya agar channel Mang Dayat bisa lebih baik lagi. Di akhir kata, kalau ada yang kurang berkenan baik dari kata ataupun video Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.